Selamat datang di Kamen Rider Force Dimana preman sekolah jadi Kamen Rider yang bentuknya kek pocong Ceritanya 17 tahun lalu ada 2 astronot yang berantem di bulan Salah satunya pun terbunuh Seorang murid bernama Kengo ditembak cewek Eh suratnya malah dibuang ke sungai Cuman dipungut murid berandalan bernama Gentaro yang baru pindah ke sekolah ini Ternyata Gentaro teman masa kecil Yuki yang juga teman Kengo Pas istirahat Gentaro soasi sama murid lain Eh dia ditemui cewek bernama Mew dan Shun Yang ngakunya sebagai king dan queen di sekolah ini Shun pun ngebully Gentaro Tapi tiba-tiba muncul monster bernama Zodiac Beruntungnya Kengo datang ngelawannya dengan Power Deezer Sayangnya tubuh Kengo lemah banget Dia pun pergi ke ruang rahasia di balik lokar buat ngambil 4Z driver Eh Gentaro ngikutin dan ngambil driver itu Dengan arahan dari Yuki Gentaro pun henshin jadi Kamen Rider 4Z Kengo juga ngasih tau cara pake berbagai jenis Astro Switch Dan akhirnya Zodiac itu pun bisa di kalahkan Cuman Kengo ngasih tau kalau Zodiac itu belum mati sebelum Switchnya dimatiin Diam-diam mereka diperhatiin Zodiac lain Besoknya Gentaro dimarahin Osugi Sensei Karena udah ngerepotin Busonoda Ternyata markas Kengo dan Yuki yang bernama Rabbit Hatch ada di bulan Disini juga lah ayah Kengo mati dan ngewarisin 4Z driver dan Astro Switch buat Kengo Karena itu Gentaro bertekad ngebantu Kengo Tak lama Gentaro ditelepon cewek Wibu yang tau siapa Zodiac kemarin Ternyata pelakunya adalah Miura Bahwa Hanshun yang udah muak sama Kelakuan Shun Dia pun berubah Karena itu Gentaro yang udah dapat kepercayaan Kengo juga henshin dia di 4Z dan ngelawannya Karena bahaya 4Z pun ngehancurin Zodiac itu di luar angkasa Switchnya juga dimatiin Gentaro pun ngebikin Kamen Rider Club bareng Yuki dan Kengo Kengo pun bikin Switch baru yaitu Hopping Switch Cuman susah banget dipake Sekarang ada event pembelihan Queen Gentaro taruhan Kalau Miu kalah mereka harus temenan Cuman kalau Miu menang Gentaro harus keluar dari sekolah ini Gentaro pun minta bantuan Jack buat nyari cewek yang bisa saingin Miu Eh pas udah ketemu ada Zodiac yang nyerang Gentaro pun henshin yang ngelawannya Cuman Scorpio Zodiac datang mengganggu 4Z pake Hopping Switch yang gak bisa dikendalain Scorpio pun kabur Karena cewek tadi nolak Gentaro pun nyuri Yuki buat ikut Queen Fest Karena Zodiac tadi kemungkinan nyerang para calon Queen Sementara itu terungkap sifat asli Miu yang ngerendahin para fansnya Yuki pun ikut cuman keliatan kayak orang toh Gak ada satupun yang mendukungnya kecuali Gentaro Sedangkan pas Miu tampil semua orang mendukungnya Eh tiba-tiba Zodiac bunglon nyerang anggota Miu Gentaro pun henshin dan ngelawannya Dia udah bisa pake Hopping sih Cuman Zodiac itu kabur Sementara itu ada yang ngebucurin sifat asli Miu yang ngerendahin fansnya Mereka pun pada kecewa Ternyata anggota Miu yang bernama Tamae lagi megang Switch Tau Miu lagi sedih Gentaro pun menyemangatinya Tapi tiba-tiba Zodiac bunglon nyerang Ternyata bener kalau dia adalah Tamae yang iri pada Miu Gentaro pun henshin dan ngelawannya Cuman Scorpion ngeganggu Sementara Miu masuk rumah sakit Sean malah ngegudain Tamae Besoknya pas piratu terakhir Tamae ngejele-jelekin Miu Cuman Miu yang udah temenan sama Gentaro nekat datang Semua orang pun ngedukungnya lagi Tamae yang marah berubah jadi Zodiac lagi Gentaro pun henshin dan ngelawannya Bunglon Zodiac pun dikalahkan Cuman Miu maafin Tamae Eh Gentaro malah ngajak Miu join Kamen Rider Club Besoknya Scorpion ngasih Switch lagi ke salah satu muridnya Dan ngerubahnya jadi Unicron Zodiac Sementara itu Kengo lagi bikin Electric Switch yang kuat banget Jack tampak berusaha deketin Gentaro Tak lama dia ditemui Nita yang adalah Unicorn Gentaro pun henshin dan ngelawannya Kengo pun ngebawain Electric Switch Kuat sih Cuman Gentaro malah ikut ke setelum juga Malamnya Gentaro diajak Jack dan kawan-kawannya buat karaokean Eh Nita datang nyerang mereka Gentaro pun henshin dan ngelawannya Yuki juga ngasih Switch baru Cuman Unicorn dapat wujud baru yang lebih kuat Kengo pun nyuruh Gentaro pake Electric Eh malah gak ada Ternyata udah dicuri Jack yang udah rencana ini sejak awal Cuman karena tujuan Nita itu Jack Dia langsung pergi Terungkap juga Kalo petinggi sekolah adalah pimpinan para Zodiac Karena udah ngilangin Switchnya Gentaro jadi gak enak sama Kengo Nita pun ngebongkar kebusukan Jack yang dulu dilindungi Nita Cuman dia berkhianat Karena Jack diserang akhirnya ketahuan Kalau dia nyuruhi Electric Dia pun diculik Nita Jack berusaha minta bantuan temen-temennya Cuman dicuekin Sedangkan Gentaro yang terluka ditolong cewek Wibu kemarin Walaupun udah dikhianatin Gentaro tetap pergi menolong Jack Jack pun ngasih electric switch Dengan bentuk form Electric State Dengan kekuatan listriknya Forza pun berhasil ngalahin Unicorn Karena mereka udah temenan Gentaro pun ngajak Jack join ke Kamen Rider Club juga Besoknya Shun kesal Karena Mew belakangan ini sering ngumpul Sama Gentaro dan yang lain Tak lama mereka dapat pelajaran tambahan Juga ada si cewek Wibu dan Shun Mereka diajar Pak Satake yang galak banget Sementara itu Mew dan Jack nemu Houn Zodiac yang lagi ngamuk Kengo datang ngelawan dengan Power Dizer Cuman dia kewalahan banget Tak lama Jack berhasil nemu siapa identitas Houn Zodiac Walaupun sempat diganggu Shun Gentaro berhasil keluar dan pergi ngelawannya Dengan electric state Forza dengan mudah ngelawan Houn Zodiac Cuman Shun malah datang mengganggu Disusul Scorpio yang juga nyerang Forza Karena kejadian itu Pak Satake pun menghukum mereka Tak lama Houn Zodiac muncul lagi Gentaro pun Henshin yang ngelawannya Power Dizer juga ngebantu Cuman Scorpio datang Eh ternyata yang ngebawa Power Dizer itu Mew bukan Kengo Ngeliat itu Shun jadi kaget Terungkap kalau Shun selama ini Cuman ngikutin kemauan bapaknya Dia sebenarnya mau bersenang-senang doang Gentaro pun mengerti perasaannya Ternyata anak bandel yang jadi Houn Zodiac Adalah anak Pak Satake Shun pun ngakui Gentaro sebagai temannya Ngeliat Gentaro kewalahan Shun pun ngebantu dengan Power Dizer Shun berhasil bikin Scorpio kabur Sedangkan Gentaro mengalahkan Houn Zodiac Akhirnya Shun pun join ke Kamen Rider Club Besoknya mereka ketemu si cewek webu Bernama Tomoko Yang punya klub berisi para penyihir Yuki juga diajak buat ikut ritual mereka Cuman Kengo yang gak percaya Nganggap remeh mereka Cuman mereka nunjukin kekuatannya Dengan nyerang klub renang Ngeliat itu Tomoko makin terobsesi Jadi penyihir Walaupun Kengo tetap gak percaya Kalau itu sihir Malamnya Tomoko bisa pakai sihir terbang Besoknya mereka pakai sihir api Buat bakar gedung sekolah Karena itu Gentaro pun pakai fire switch Ngebentuk form fire stat Kengo pun ngungkap Kalau semua sihir itu dari altar Zodiac Yang adalah Ritsuko 4Z pun ngelawannya Sementara itu Tomoko juga ditawari switch Amak Scorpio Ritsuko juga ngeyakinin Tomoko Buat menggunakannya Karena mau tahu lebih lanjut Soal Tomoko Gentaro dan Yuki pun pergi ke rumahnya Karena Tomoko ngotot mau ke bulan Gentaro pun ngebawanya ke bulan Lewat rabbit hatch Ternyata rasanya biasa aja Gentaro pun nyuruh Tomoko Buat jadi dirinya sendiri Karena semua anggota Kamerather Club Juga punya banyak kekurangan Malamnya Ritsuko akan bikin ritual Ngebakar sekolah Gentaro dan yang lain diikat Dan Tomoko diatsut lagi Cuman tiba-tiba Tomoko berkhianat Karena mau join sama Gentaro dan yang lain Ritsuko pun ngejar Tomoko Cuman Gentaro datang menyelamatkannya Shun juga ngebantu dengan power deezer Karena electric stat kewalahan Forze pun makai fire stat Dengan bantuan Tomoko Gentaro pun mengalahkan altar Zodiac Hari berganti Yuki di-stalking mula Sama cowok nolep bernama Makise Yang ternyata dia adalah Zodiac Pas mau ke rabbit hatch Yuki hampir ketahuan Pak Osugi Cuman Shun ngebantu dengan bilang Kalau Pak Osugi dicariin buksonoda Ternyata Yuki sejak kecil Udah tertarik sama astronomi Ketua yayasan sekolah yang bernama Gamo Juga seorang astronot Dia menderikan sekolah Amanagawa Buat ngedidik astronot baru Pas lagi jalan bareng Gentaro Yuki tiba-tiba ditemui Makise Yang ngungkap Kalau dia adalah Zodiac Gentaro pun henshin dan ngelawannya Shun juga ngebantu dengan power deezer Eh Kengo yang mau nyusul Malah gak bisa Karena locker penghubung rabbit hatch Dan bumi jadi hilang Karena itu mereka pun berusaha Nyari locker itu Ternyata itu locker Udah diangkut ke tempat pembuangan sampah Kengo juga nyeritain Asal-usul locker penghubung rabbit hatch itu Yang dirapat Kengo Dari switch pemberian orang Tanpa nama Di hari ulang tahunnya Waktu itu Yuki juga ada disana Terpaksa Yuki minta bantuan Makise Yang kemampuan Zodiacnya Bisa nyari apapun Udah ketemu sih Eh Makise mau ngancurin itu locker Gentaro pun datang ngelawannya Cuman kemampuan Makise Ngerepotin banget Hingga locker itu pun dihancurkan Mengetahui itu Kengo jadi kesal Gentaro mau nyoba ke bulan Cuman gak sampai Sementara itu terungkap Kalau Makise lagi ngincar cewek-cewek lain Yuki sampai minta Gamow Ngebawanya ke bulan Cuman Miu menghentikannya Tak lama Badan Miu dan cewek lain Bergerak sendiri ke bus Yang ternyata itu ula Makise Makise mau ngejatuhin bus itu ke jurang Karena itu Gentaro pun henshin jadi forze Dan ngelawannya Sedangkan busnya dihenti Inshun Dengan power deezer Ngelet itu Kengo jadi sadar Kalau temen-temennya peduli padanya Dengan arahan Kengo Gentaro pun berhasil ngalahin Makise Sementara itu Tomoko mengungkap Kalau locker yang dihancurin Makise Sebenarnya salah Locker Rabbit Hatch masih utuh Gentaro dan yang lain pun nyusul Kengo Karena banyak muncul monster Para orang tua murid jadi panik Cuman mereka bisa ditenangin Pak kepala sekolah Yang bernama Hayami Cuman Tomoko ngerasa Ada yang aneh dengan ini orang Karena kejadian kemarin Miura jadi gak mau sekolah Gentaro dan yang lain pun Ngajak pacar Miura ke rumahnya Ternyata Miura trauma Pas jadi Zodiac Eh Scorpio ngasih switch lagi Gentaro pun henshin dan ngelawannya Dengan fire stats Forze bisa bikin Scorpio kewalahan Karena itu dia pun kabur Tak lama Pak Hayami Mau ngobong empat mata Amat busonoda Karena Miura belum mau masuk sekolah Mereka pun ngebujuknya Dengan ngasih lihat Betapa asiknya sekolah Cuman Miura tetap gak mau Tiba-tiba Miura ditangkap Pasukan Scorpio Gentaro pun henshin dan melawan mereka Terungkap Kalau Miura ketadihan Dengan kekuatan Zodiac Pas lagi sendiri Dia didatengin busonoda Yang ternyata dia adalah Scorpio Miura pun dikasih switch lagi Cuman Gentaro berhasil Menggagalkannya Walaupun Miura belum tobat Biar rencananya gak gagal lagi Gak mau ngasih kekuatan Supernova ke Scorpio Besoknya busonoda Ngejebak Gentaro Dan menyerangnya dengan racun Terungkap juga Kalau kelompatan Scorpio Disebut horoscope Walaupun lagi sakit Gentaro maksain ketemu Miura Yang akhirnya sadar Setelah ngeliat foto Potretan pacarnya Eh tiba-tiba Scorpio nyerang Dengan wujud Supernova Sean yang ngelawan Dengan Power Deezer Bisa kalah dengan mudah Gengho pun datang Buat ngilangin racun Gentaro Dengan tepat waktu Mereka datang Ketempat Miura Gentaro pun henshin Dan ngelawan Scorpio Wujud Supernova Bikin Forze kewalahan banget Cuman Forze Bisa mengalahkannya Di luar angkasa Eh pas ngeliat Identitas Scorpio Yang muncul Malah Gentaro Tak lama Horoscope lain datang Ngebawa Scorpio pergi Ternyata Dia adalah Libra Atau Pak Hayami Karena rencananya gagal Hayami ngembarahin Busonoda Sementara itu Yuki diminta tolong Kelepaduan suara Buat nyanyi di TK Pas Natal Karena mereka Kekurangan penyanyi wanita Tiba-tiba Ada Zodiac yang ngamuk Gentaro pun henshin Dan ngelawannya Cuman Electric Stat pun kewalahan Setelah itu Gentaro ketemu pelukis Bernama Motoyama Yang senang melukis Karena lukisannya Disukai anak-anak TK Cuman Dia gak suka Kelepaduan suara Yang mengganggu konsennya Ternyata Dia adalah Zodiac tadi Yang adalah Perseus Ngeliat itu Libra datang Menenangkannya Kengu mengungkap Kalau Perseus Zodiac Bisa merubah orang-orang Jadi batu Karena gak suka Suara Falas Yuki Motoyama pun menyerangnya Untungnya Gentaro datang Tempat waktu Dan ngelawannya Forze pun mengalahkannya Tapi Perseus Malah bangkit lagi Dan berevolusi Sama seperti Sonoda Yang dulu berevolusi Jadi Scorpio Tangan Forze Diubah jadi batu Cuman pas disadun Gentaro soal lukisannya Motoyama pun kabur Sambil diperhatiin Kamen Rider Misterius Buat ngalahin Perseus Kengu pun bikin Switch baru Yang punya kekuatan tinta Gentaro pun nantang Motoyama Aduh lukisan Jelek banget sih Cuman Motoyama Gak tegeng ngerobeknya Tiba-tiba Libra datang Menyerang Gentaro Forze bisa dikalahkan Dan tubuh Gentaro Diubah jadi batu Sebagai syarat Jadi horoscope Motoyama disuruh Nyirang kelupaduan suara Yang lagi perform di TK Cuman sesampanya Motoyama terharu Ngeliat lukisan jelek Anak-anak TK Yang mirip lukisan Gentaro Eh Gentaro juga datang Karena Motoyama Gak serius menyerangnya tadi Ngeliat itu Libra pun bikin Perseus ngamuk Dan ngeroyok Forze Eh tiba-tiba Bantuan datang dari Kamen Rider bernama Meteor Ternyata Kekuatan tinta Berguna buat Ngelawan Perseus Forze pun mengalahkannya Sedangkan Libra Yang kewalahan Ngelawan Meteor Juga kabur Setelah itu Mereka pun ngerayain Hari Natal User Meteor Yang bernama Ryuse Disuruh pencipta Meteor sistem Bernama Tachibana Buat masuk ke sekolah Amanogawa Pas masuk Kayak biasa Gentaro langsung Soasi sama Ryusei Yang sebenernya risih Cuman dia pura-pura Temenan sama mereka Juga ada murid Yang gak suka Amat tingkah Gentaro Tak lama Ada Zodiac yang nyerang Gentaro pun Henshin yang ngelawannya Cuman pas Bel masuk Zodiac itu kabur Diam-diam Ryusei juga ikut masuk Ke Rabid Hatch Ngeliat dari rekaman Gentaro menduga Kalau Zodiac tadi adalah Nonomura Kimio Murid yang tadi Gak suka sama Gentaro Pas yang lain keluar Ryusei pun ngasih tau Tachibana Soal Rabid Hatch Sementara itu Gentaro dan yang lain Menemui Nonomura Yang langsung jadi Zodiac Gentaro pun ngelawannya Cuman karena Jack Disandra 4Z Driver diambil Ngeliat itu Ryusei pun henshin Jadi Meteor Dan ngelawannya Gentaro juga henshin lagi Meteor pun mengalahkan Links Zodiac Cuman dia berevolusi 4Z mau mengfinishernya Tapi dihadang Meteor Terungkap Kalau Ryusei punya teman Yang lagi koma Di rumah sakit Karena itu Dia harus nyari Aries Mungkin Links Akan berevolusi Jadi Aries Karena Gentaro dilindungi Tomoko dan yang lain Meteor pun pergi Tak lama Ryusei masuk ke Rabid Hatch Dan mau join ke Kamen Rider Club Walaupun yang lain setuju Gentaro curiga Kalau Ryusei Nyembunyiin sesuatu Karena itu Dia menolak Eh besoknya Links Zodiac Nyerang sekolah Dengan pasukannya Karena itu Gentaro pun henshin Ngelawannya 4Z berhasil ngejar Links Dan pakai electric stat Akhirnya Links Zodiac pun bisa dikalahkan Ngeliat itu Ryusei kelepasan ngamuk Dan nonjong Gentaro Cuman Gentaro malah seneng Karena Ryusei Nunjukin dirinya Yang sebenarnya Ngeliat itu Libra dan Scorpio Langsung ngeroyok Gentaro Karena itu Ryusei terpaksa henshin Yang ngebantunya 4Z pakai fire stat Ngelawan Libra Sedangkan Meteor Berhasil ngalahin Scorpio Cuman Libra langsung ngebawa Sonoda pergi Karena kegegalannya itu Gaomo pun nyuruh Virgo Ngirim Sonoda Ke Dark Nebula Setelah itu Gentaro pun nerima Ryusei masuk ke Kamen Rider Club Baru aja masuk Ryusei langsung Otak atik switch Kengo pun kesal Dia gak ngebiarin Gentaro Maka switch magnet Terlama muncul Dragon Zodiac Yang ngincar Kedua Kamen Rider Gentaro pun henshin Dan ngelawannya Cuman 4Z kewalahan Dengan tubuh kuatnya Ryusei pun nyuruh Makanya magnet Padahal udah dilarang Kengo Gentaro malah Ketempelan besi-besi Kengo yang menyendiri pun Ditemui wanita pelari Bernama Egawa Yang udah dikenalnya Sejak dulu Kengo ngajarin Cara lari yang efektif Karena itu Egawa minta Kengo Buat jadi pelatihnya Eh tiba-tiba Dragon Zodiac muncul Sementara itu Ryusei udah nyempurnain Alat pengedali magnet Bernama Makfon Gentaro pun pergi Ngetolong Kengo Cuman Makfon belum bisa digunakan Dragon Zodiac pun kabur Setelah itu Kengo nemenin Egawa latihan Sedangkan yang lain Nyari Makfon Yuki berusaha ngebujuk Kengo cuman dihadang Egawa Tiba-tiba Dragon pun muncul Ryusei langsung Henshin yang ngelawannya Cuman karena tahu Gak akan menang Meteor pun kabur Setelah itu Ryusei yang teringat Dengan temannya Berusaha nyatuin Gentaro dan Kengo lagi Karena Gentaro ngelakuin ini Semua juga demi Kengo Eh tiba-tiba Egawa ditemui pelatihnya Yang bernama Nomoto Yang kesal Karena Egawa latihan Amat Kengo Ternyata Dialah Dragon Zodiac Forza dan Meteor pun ngelawannya Kengo juga nyempurnain Makfon Dengan bentuk Form Magnet State Dalam form ini Forza jadi jauh lebih kuat Akhirnya Dragon pun dikalahkan Setelah itu Kengo juga baikan Amat Gentaro Karena Busonoda Udah gak ada Sekarang mereka dapat Wali kelas baru Bernama Bu Utsugi Malamnya Ada Zodiac berbentuk kuda Yang nyerang orang-orang Bu Utsugi ternyata Galak banget Cuman Gentaro Tertarik padanya Sementara itu Zodiac semalam Ditemui Libra Yang ternyata Bukan ciptaannya Ryusei juga nyusul Dan ngelawan mereka Forza juga nyusul Cuman kewalahan Dengan tendangannya Yang ngingetin Gentaro Dengan tendangan Bu Utsugi Ryusei juga nemuin kipas Di TKP Libra menduga Kalau Zodiac tadi Adalah Pegasus Yang lahir dari Sucian dijatuhinnya Sementara Jack nyari Pemilik kipas Gentaro nyari Bu Utsugi Di tempat latihannya Sedangkan Mio Nyuruh Shun Buat mancing Pegasus Eh berhasil Terungkap juga Kalau kipas tadi Adalah milik Bu Utsugi Forza dan Meteor pun Ngelawan Pegasus Mereka sempat diganggu Virgo juga Dan pas ngedengar suara Bu Utsugi Gentaro jadi lengah Cuman Meteor sempat Ngasih serangan telak Virgo pun ngebawa Pegasus Pergi Besoknya mereka ketemu Kijima yang ngasih tau Soal kipas Bu Utsugi Cuman Ryusei curiga Pas liat Kijima sakit perut Gentaro pun nyuruh Bu Utsugi nyerahin syusnya Cuman Bu Utsugi Nggak tau apa-apa Mereka pun separing kickboxing Eh Gentaro malah kalah telak Meskau begitu Gentaro terus ngedesak Bu Utsugi Hingga terungkap Kalau Bu Utsugi Beneran nggak tau apa-apa Kipasnya juga udah jatuh lama Dengan kecerdasannya Ryusei mengungkap Kalau Pegasus yang sebenernya Adalah Kijima Gentaro pun ngelawannya Didukung Bu Utsugi Dengan Magnet Stat Forzei pun mengalahkan Pegasus Eh dia malah berevolusi Jadi horoscope cancer Virgo pun ngebawanya pergi Hari berganti Muncul susu satria putih Bernama Signas Yang ngetolong orang-orang Sampai-sampai Ada komunitas yang mengaguminya Sementara itu Kijima udah diterima Sebagai salah satu horoscope Eh Gucci bisa mengagumi Signas Karena ditolong saat dikeroyok Tiba-tiba Cancer muncul Gentaro pun ngelawannya Cuman bahkan dengan Magnet Stat pun Forzei kewalahan Cuman tiba-tiba Signas datang ngebantunya Cancer pun kabur Gentaro dan lain pun Dibawa Eguchi Ke komunitas penguja Signas Ada wanita bernama Misa Yang jadi ketuanya Sementara itu Jake mengungkap Kalau Signas Akan menghukum orang-orang Yang nggak suka padanya Ryusei dan Tomoko Yang pergi ninggalin Pemujaan Signas Tiba-tiba diserang Ryusei pun sembunyi Dan Henshin jadi meteor Cuman dia kewalahan Karena Tomoko disandra Selama Gentaro pun nyusul Walaupun dia lebih unggul Signas malah kabur Mereka menduga Kalau Misa adalah Signas Eguchi ternyata tahu Soal Signas yang menghukum orang-orang Cuman dia tetap memujanya Eh tiba-tiba Kinjiban datang menyerang mereka Gentaro pun Henshin melawannya Sedangkan Ryusei dan Tomoko Yang nyari Signas Ngeliat Eguchi Yang diserang Signas Ryusei pun ngasih rekaman itu Ke yang lain Yang langsung kaget Mereka langsung tahu Siapa sebenarnya Signas Mereka pun menjebak Eguchi Dengan ngasih dia Kesempatan berbuat baik Karena ternyata Dialah Signas Signas adalah alter ego Eguchi Yang mau jadi pahlawan Berkat Gentaro Eguchi berhasil menolak Keberadaan Signas Cuman para pemunyai Signas Mendesaknya Eguchi pun berubah Jadi Signas lagi Gentaro pun ngelawan Cancer Sedangkan Ryusei ngelawan Signas Dengan mudah Signas pun dikalahkan Sedangkan Cancer yang kewalahan Langsung kabur Setelah itu Eguchi berbuat baik Dengan kemampuannya sendiri Musim semi udah tiba Cuman Mew tampak sedih Shun mengejaknya dansa Pas udah lulus nanti Cuman ditolak mentah-mentah Eh tiba-tiba Ada Zodiat yang menyerang Tokude Yayoi Cewek yang selalu update info terkini Di sekolah Karena barusan Altar Zodiat nyerang lagi Gentaro pun nuduh Ritsuko berulah Padahal Ritsuko Mau ngajak Gentaro ngedansa Cuman udah gak jadi Eh tak lama Zodiat bunglon muncul lagi Forzira Meteor pun mengalahkannya Cuman gak ada switch Malah ada rambut Yang tiba-tiba ngilang Mew juga yakin Kalau itu bukan ula tamai Ngeliat Shun yang galau Karena Mew gak mau dansa dengannya Gentaro pun ngebantu Cuman Mew kayak nyembunyiin sesuatu Eh tak lama Dragon muncul Forzira pun mengalahkannya Ternyata semua itu ulah Koma Zodiat Karena Shun lagi gak disana Kengo pun nyuruh Jack Ngebantu dengan Power Deezer Shun yang nyusul pun dimarahi Mew yang ngungkap Kalau dia sebenarnya Mau dansa bareng Gentaro Dengan magnet stat Forzira bikin Koma Zodiat kabur Eh tak udah malah bikin info Yang menuduh Ritsuko Tamai dan Nomoto Sebagai Zodiat Buat ngeganggu acara wisuda Walaupun acaranya Tetap diadain besok Sementara itu Gentaro terus ngebujuk Mew Buat dansa bareng Shun Cuman Mew cuman mau dansa Sama orang yang dianggapnya spesial Shun yang diam-diam ngeliat itu Jadi kesal dan mukul Gentaro Ternyata Tokuda adalah Koma Zodiat Yang gak mau kakak kelasnya pada lulus Meteor pun ngelawannya Cuman dia berhasil kabur Besok malam acara pun dimulai Shun dan Mew pergi bareng Sedangkan Gentaro dan yang lain Ngehadang Tokuda Dansa pun dimulai Cuman Shun yang tau Kalau Gentaro dan yang lain Lagi berjuang gak tega Dia dan Mew pun keluar Dan ngebantu mereka Koma Zodiat pun dikalahkan Walaupun berat Shun pun minta Gentaro Ngelanjutin dansa bareng Mew Eh walaupun udah lulus Ternyata mereka berdua Masih sempetin datang ke Kamen Rider Club Karena lagi libur Kamen Rider Club jadi nyantai Gentaro pun ngajak mereka Makan bakso di rumahnya Sedangkan Ryusei dipanggil Kijima Yang memotong energi kehidupan Para murid Kalau mereka gagal Ngebuatnya ketawa Kijima mau kerjasama Amal Ryusei yang penting banget Cuman ditolak Ryusei pun diam-diam Henshin jadi Meteor Dan ngelawannya Sementara itu Gentaro pun ngebawa yang lain Ke rumahnya ketemu kakeknya Karena ortunya udah gak ada Ega sengaja Identitas Meteor yang adalah Ryusei ketawan Kijima Kalau Tachibana sampai tahu Meteor sistemnya bisa diambil Setelah itu Ryusei nyusu yang lain Makan bakso Cuman tak lama Dia langsung pergi Nemui Kijima Ryusei mau henshin Tapi gak bisa Tomoko yang tahu Ryusei lagi gak ada masalah Ngebawa Gentaro Yang langsung ngelawan Cancer Ternyata Tachibana udah gak ngizini Ryusei jadi Meteor lagi Sementara itu Cancer makai wujud Supernova Yang bikin Forzei kewalahan Cuman Cancer gak bisa Makai wujud ini terlalu lama Dia pun ngambil ring Kehidupan Ryusei Dan kabur Jam 2 Ryusei harus menemuinya Cuman temennya Yaitu Jiro Yang di rumah sakit Malah makin parah Gentaro pun menemani Ryusei Menemui Kijima Yang lain juga ikut Dan rela ring kehidupannya Diambil Sementara Ryusei pergi Menemui Jiro Dan harus kembali Satu jam lagi Kijima nyuruh mereka Bikin dia ketawa Cuman gak ada yang berhasil Ryusei ditelepon Tachibana Yang mau ngasih Power Up Meteor Didekat Mercusuar Cuman Ryusei harus Nyelamatin Gentaro Dan yang lain Dia pun milih opsi kedua Ryusei disuruh Bikin dia ketawa lagi Eh malah berhasil Jiwa yang lain pun kembali Gentaro pun henshin Dan ngelawannya Ternyata Tachibana Tetap ngasih power up Meteor Karena Ryusei lolos tesnya Meteor pun dapat Form Storm Yang jauh lebih kuat Dengan mudah Cancer Supernova pun dikalahkan Libra yang udah kesel Ama Cancer selama ini Pun menyingkirkannya Tahun ajaran baru dimulai Gentaro soasi Ama murid bernama Haru Cuman Haru Dilindungi cewek bernama Ran Tak lama Haru pun ditemui Scorpio Yang ngasih switch Karena gak mau dilindungi Ran mulu Haru pun berubah Jadi jodian Ryusei juga melihatnya Berkat laporan dari Mew Gentaro pun pergi mengejarnya Meteor juga nyusul Karena kesakitan Haru pun kabur Gentaro mau minta penjelasan ke Ran Cuman dia malah diserang Ran mau ngambil switch itu dari Haru Karena gak mau Haru pun ngamuk Bahkan jodiannya berevolusi Ryusei pun henshin yang ngelawatnya Disusul Gentaro Cuman lagi-lagi Ran ngelindungi Haru Sementara itu Kengo yang mau ngebawain switch baru Kaget Karena Pak Usugi udah masuk ke Rabbit Hatch Sedangkan Haru yang udah makin gila Ngebuang kalung tanda persahabatannya dengan Ran Terpaksa Gentaro dan yang lain pun Jelasin semuanya pada Pak Usugi Cuman dia malah mau ngelapor ke Pak Kepala Sekolah Sementara itu Ryusei disuruh Tachibana kembali ke sekolah lamanya Karena reduga ada Zodiac disana Ternyata Ran dan Haru punya trauma diganggu kakak kelas Ngeliatnya nyari sesuatu di sungai Gentaro mau ngebantunya Sesampanya di sekolah Subaru Boshi Ryusei ketemu Libra Dia pun menyerangnya Cuman Libra berhasil kabur Pak Usugi yang keluar malah diserang Haru Yang udah berevolusi Gentaro juga udah nebu gelang yang dibuang Haru Ran pun minta Gentaro nyelamatin Haru Pak Usugi juga bantu dengan ngasih switch baru Buatan Kengo Dan akhirnya Dengan bantuan Ran yang baru sadar Kalau Haru mau ngelindunginya juga Haru pun diselamatkan Eh mereka berdua mau join ke Kamenabir Club Pak Usugi juga bersedia jadi pembina mereka Dan ternyata Horoskop baru udah muncul di Subaru Boshi Dan dia adalah Aries Tachibana menduga Kalau orang itu adalah pindahan dari Amanogawa yang bernama Yamada Kengo bikin switch terkuat bernama Cosmic Cuman belum bisa digunain Tak lama Ryusei Gentaro dan yang lain Ke sekolah Subaru Boshi Tanpa basahasi Yamada langsung menunjukkan dirinya sebagai Aries Gentaro pun henshin dan ngelawannya Cuman Aries bisa bikin orang gak sedarkan diri Inilah kemampuan yang dicari Ryusei Untuk membangunkan Jiro Gentaro yang ketiduran di bawah teman Ryusei bernama Mike Aries pun mempermainkan orang-orang di sekolah Kalau gak suka bakalan ditidurin Tak lama Ryusei tiba-tiba menemuinya Gentaro yang bangun pun datang dan ngelawan Aries Shun juga datang ngebantu Aries udah kewalahan sih Eh tiba-tiba Meteor menjerang 4Z Gentaro yang gak ngelawan pun dibantai hingga terbunuh Ngeliat itu Tachibana matiin sistem Meteor Identitas Ryusei pun ketahuan Meski begitu Gentaro senang bisa ngebantu Ryusei Tachibana pun ngirim motor buat nyelamatin Gentaro Ternyata Ryusei ngelakuin ini demi ngebangunin Jiro Cuman setelah itu Ryusei ngerasa bersalah Sementara itu berkata Tachibana Kengo nemu pesan dari ayahnya Yang jelasin soal kekuatan ikatan antar manusia Pas yang lain lagi dipermainin Aries Ryusei tiba-tiba datang dan ngelawannya Walaupun tanpa kekuatan Meteor Sementara itu Kengo berusaha ngehidupin Gentaro dengan Cosmic Switch Berkat ikatan dari Kamen Rider Club Akhirnya Gentaro pun hidup lagi Dia pun nyusul yang lain Dan henshin jadi Kamen Rider 4Z Cosmic State Dengan kekuatan dari semua Switch 4Z pun mengalahkan Aries Mereka pun maafin Ryusei Dan gamu mulai nyari tau siapa yang selama ini ngebantu Meteor Hari berganti lagi ada studi tour ke Kyoto Eh kelompok Gentaro ada tambahan cek Bernama Yukina yang deketin Gentaro terus Gamu juga pergi ke lokasi studi tour Dia ditemani bodyguardnya yang bernama Tatsugami Atau Leo Zodiac Pas di Kyoto Yukina deketin Gentaro mulu Eh Libra muncul 4Z Meteor pun melawannya Sedangkan Yukina minta bantuan Yuki Biar dia bisa jadian sama Gentaro Ternyata Libra ngincar beberapa pilar yang ada di Kyoto Sementara itu Kengo ketemu Profesor Emoto Yang adalah teman lama ayahnya Dia meneliti The Hall Rubai yang memencarkan energi kosmik Cuman ada 4 pilar yang menyegelnya Tapi tiba-tiba The Hall lepas kendali Yuki ngebantu Yukina buat deketin Gentaro Cuman tiba-tiba Libra nyerang dengan pasukannya 4Z Meteor pun ngelawan Ternyata Libra ngincar salah satu pilar disana Leo juga datang nyerang 4Z Meteor yang jadi kewalahan banget Cuman gak lama dia pergi Kengo menduga kalau Libra sengaja ngincar ke 4 pilar Buat ngelepas energi kosmik The Hall Libra yang gak suka Leo ikut campur ngelawannya Cuman bisa kalah dengan mudah Besoknya mereka pun nyari segel yang tersisa Ryusei dan Kengo ketemu Leo Ryusei pun ngelawannya Sedangkan Gentaro yang kewalahan karena diikuti Yukina mulu pun ngungkap Kalau dia adalah Kamen Rider 4Z Eh ternyata Yukina udah tau Dia cuman mau Gentaro nikmatin masa sekolah kayak murid lain Dia pun ngambil 4Z Driver Meteor yang udah memakai Storm Foam pun masih kewalahan Cuman Leo tiba-tiba pergi Sementara itu Kengo ngeliat Gamo yang ketemu Profesor Emoto Ternyata mereka berdua adalah rekan ayah Kengo Dan Gamo ngaku kalau dialah yang ngebunuh ayah Kengo Karena gak ngehentiin penelitiannya Libra ngincar pilar terakhir Walaupun awalnya nolak Yukina pun ngembalikan 4Z Driver Dengan kosmik stat 4Z pun mengalahkan Libra Cuman segel terakhir tetap hancur Awalnya dia mau dikirim ke Dark Nebula Tapi ternyata Supernova Libra bisa ngeliat potensi orang yang bisa jadi horoskop Karena itu dia diampuni Hari berganti, seisi sekolah Amanogawa ngefans sama DJ bernama Jin Yang selalu live streaming pas malam hari Ternyata dia adalah Jack Pas lagi live, dia diajak ke toko gitar besok Ternyata itu temen lama Jack yang bernama Gotoh Eh ternyata Gotoh adalah Capricorn Gantaro yang datang pun melawannya Eh Jack malah sengaja ngehalangi Libra pun ngebawa Capricorn pergi Cosmic Switch juga tiba-tiba error Eh ternyata Gantaro udah tau kalau Jack adalah Jin Dulu Jack pernah ngeband bareng Gotoh cuman gagal Sekarang impiannya udah terwujud dengan jadi Jin Cuman karena kerjasama sama Gotoh yang adalah Zodiac Para pendengar jadi aneh Jack pun mau menghentikan siarannya Cuman Gotoh gak setuju Karena itu Gantaro pun datang ngelawannya Cuman pas ngedegar Jack mau keluar dari Kamen Rider Club Cosmic State tiba-tiba error Karena Cosmic State butuh igatan dari Kamen Rider Club Jack malah makin berulah dengan Gotoh Leo menduga kalau kekuatan Capricorn bisa ngebantu mereka Menjadi Core Switch yang selama ini diincir gamo Pas lagi nyari Jack dan Gotoh Mereka diserang Leo yang ternyata bisa pakai kekuatan horoskop lain Meteor pun kewalahan Besoknya Jack bikin konser bareng Gotoh Ryuse yang mau ngehentinya dihadang Leo Cuman Gantaro tiba-tiba datang dan ngemainin lagu Yang dulu dimainin ayahnya Jack Walaupun dengan suara yang falas Jack lebih seneng ngenyanyiin lagu ini Dia pun tobat Karena itu Forze bisa pakai Cosmic State lagi Meteor juga bisa bikin Leo mundur Dan akhirnya Capricorn pun bisa dikalain Cuman gamo bisa ngerasain Kalau Core Switch ada di sekolah Gantaro ketemu Cuyuk bernama Erin Yang sama gilanya sama Gantaro Tak lama ada tes bakat jadi astronot Erin juga ikut Cuman dia kelihatan gak suka sama Yuki Tes pertama adalah tes mental Dengan mengkarantina beberapa murid Eh Erin malah ngembarahi Yuki mulu Tiba-tiba penyakit Kengo kampuh lagi Disusul munculnya Aquarius yang nyerang Kengo Gantaro pun henshin dan melawannya Ternyata Aquarius susah banget dikalain Serangan tadi juga buat nyembuhin Kengo Gantaro sadar kalau Aquarius mirip Erin Dia pun kabur Ternyata bener kalau Aquarius itu Erin Ternyata Erin gak suka Yuki karena punya trauma Dimana ayahnya yang udah kerja keras Malah gagal jadi astronot Dan yang gak serius kayak Yuki malah berhasil Cuman Gantaro yakin Kalau Yuki juga kerja keras Tak lama mereka disuruh bikin robot luar angkasa Erin udah ada ide Cuman karena kameranya hilang Yuki ngeganti idenya Eh tak lama Erin nemu kamera itu Disembunyiin Yuki Dia pun ngamuk 4ZM pun melawannya Cuman Aquarius susah banget dikalain Eh Yuki malah lolos ke babak selanjutnya Itu bikin Erin makin marah Gantaro pun menemui Gamo buat nanya Kenapa Yuki bisa lolos Karena Gantaro gak sopan Leo langsung menyerangnya sampai jatuh ke laut Besoknya ada tes ujian fisik Erin yang masih kesal sama Yuki Malah menyerangnya sampai jatuh ke jurang Eh tak lama Gantaro yang udah nyari tau Ngasih tau Kalo Yuki nyembunyiin kameranya Karena disuruh penguji kemarin Cuman dia gak ngasih tau yang lain Biar desain Erin tetap dipake Ngerasa bersalah Erin pun balik ke tempat Yuki Dan menyembuhkannya Mereka pun nyelesain tes ini bareng-bareng Gantaro dan Erin pun Ngelanjutin pertarungan mereka Dengan kosmik stat Forze bisa mengalahkannya dengan mudah Pas ditemui Gantaro dan Yuki lagi Ingatan Erin udah dihapus Selanjutnya Gantaro dan yang lain Ngelawan ketua osus Bernama Sugiora Yang bikin aturan ketat banget Ternyata dia adalah Taurus Forze dan Meteor pun ngelawannya Cuman Taurus bisa bikin siapapun Taat pada aturan yang dibuatnya Karena itu Gantaro jadi berpakaian rapi Cuman dia dapet info Kalo Sugiora awalnya gak gini Mungkin dia berubah Karena ketua osus sebelum yang bernama Sayaka Masuk rumah sakit Karena itu Gantaro dan Yuki pun menemuinya Cuman Sayaka malah seneng Dengan perbuatan Sugiora Sementara itu Meteor yang ngelawan Taurus Jadi kewalahan Cuman tiba-tiba Virgo menghentikannya Taurus pun nantang Meteor Adu main golf Kalo Meteor menang Dia bakalan nyerah Ternyata Sugiora berubah Setelah Sayaka diserang Beberapa murid bandel Besoknya Tomoko dikejar Para osus Karena ngelanggar aturan Cuman dia diselamatin Profesor Emoto Yang nyeretain kecintaannya pada bulan Karena itu Tomoko pergi ke bulan Dan ngambil batu disana Meteor dan Taurus pun adu golf Awalnya Taurus menang telak Cuman dengan Formstrom Meteor bisa menang Eh bukannya menerima kekalahan Taurus malah ngendalain Meteor Sementara itu Tomoko yang mau ngasih batu dari bulan Gak sengaja ngeliat Kalo Profesor Emoto Sebenarnya adalah Virgo Berkat Gentaro Sayaka pun kembali ke sekolah Dan bikin ulah Sugiora pun kaget Cuman dia gak tega nyerang Sayaka Karena Sayaka adalah orang yang disukainya Sugiora pun tobat Eh Virgo datang Sugiora pun menyerangnya Cuman dengan mudah Dia dikirim ke Dark Nebula Forza Meteor pun nyerang Virgo Cuman tak lama dia kabur Setelah itu Virgo yang adalah Profesor Emoto pun Menemui Tomoko Dan mengirimnya ke Dark Nebula Akhirnya Gamu juga nunjukin Wujud Sagittarius jodiannya Gentaro dan yang lain Nyari Tomoko Cuman gak nemu-nemu Tajibana menduga Kalo dia udah diculik jodian Eh mereka diteror Virgo Satu persatu Bahkan sampai masuk ke kelas Forza Meteor pun ngelawannya Cuman kewalahan banget Virgo juga ngungkap Kalo dia yang ngilangin Tomoko Karena nyawa temennya juga terancam Mio pun keluar dari Kamen Rider Club Disusul Shun dan Jack Yuki yang gak mau impiannya Jadi astronaut gagal Juga keluar Eh tiba-tiba Mereka ditemui Tajibana Karena Cosmic State Gak bisa dipakai lagi Tajibana pun melatihnya Dengan nyuruh Gentaro Ngerebut kenti darinya Sambil diserang Meteor Eh Tajibana bisa Makai Power Deezer juga Forza jadi kewalahan banget Cuman di setelah itu Kengo menghentikan mereka Karena ada yang aneh Dengan Tajibana Dan akhirnya Tajibana ngungkap Kalo dia sebenernya Virgo Meteor yang marah pun nyerang Cuman dengan mudah Dikirim ke Dark Nebula Setelah itu Kengo berusaha nyari cara Makai Cosmic State Tanpa ikatan Kamen Rider Club Cuman gagal Eh Gentaro lanjut Latihan sama Virgo Virgo ngungkap Kalo dia paling benci Yang namanya persahabatan Cuman Gentaro sadar Kalo Tajibana Sebenernya gak begitu Gentaro pun nunjukin Kekuatan ikatan Dengan bisa makai Cosmic State lagi Temen-temen yang lain Juga kembali Ngelet itu Tajibana pun tobat Dan ngembalain Ryusei dan Tomoko Profesor Emoto pun Buka topengnya Dan ngungkap Kalo dia ngasih Punya temen Buat berjuang bersama Eh tiba-tiba Sagittarius datang Ngebunuhnya Forzirah Meteor pun Melawan Sedangkan Emoto Ngebawa Kengo Buat ngasih tau Rencana Gamo Cuman Libra dan Leo Datang menghabisinya Forzirah Meteor Juga dikalahin Sagittarius Hari berganti Ternyata Yuki adalah Zodiac game ini Yang ngebuatnya Punya klon dirinya sendiri Awalnya Gentaro Dan yang lain bingung Kenapa Yuki bikin onar Cuman akhirnya Mereka sadar Forzirah Meteor pun Ngelawan game ini Cuman Sagittarius Datang mengganggu Katanya Yuki Akan lenyap Dan digantiin game ini Yuki yang mukanya Mulai berubah Menjauh dari yang lain Eh pas ketemu Gentaro malah ngira Yuki yang asli itu palsu Cuman ngeliat ada yang aneh Kengo pun sadar Mana yang palsu Besoknya Sagittarius Nyulik Yuki Cuman Gentaro yang datang Ngebawa kotak Tanda persahabatan mereka Pas masih kecil Bikin keberadaan Yuki Yang asli lebih kuat Forzirah pun ngelawannya Pas Leo nyerang mereka Kengo keluarin Kekuatan aneh Dengan bantuan Meteor Forzirah pun mengalahkan game ini Tinggal piece chest Yang harus ditemukan Cuman itu malah bikin Libra panik Ternyata Ran adalah piece chest Libra tiba-tiba Berusaha ngebawanya kabur Cuman ketawan Leo Gentaro juga nyusul Pak Hayami pun ngungkap Identitasnya sebagai Libra Dan minta bantuan Forzir Ngelawan Leo Karena kewalahan Leo pun kabur Ternyata Libra menghianati Sagittarius Karena nyawanya terancam Jika 12 horoskop terkumpul Dia pun ngasih tau Semua info Termasuk Sagittarius Yang adalah Gamo Tujuannya adalah Ngerubah lubang The Hall Jadi Dark Nebula Yang akan mengirimnya Ke sosok bernama Presenter Hayami pun nyerahin Switch Libra-nya Gentaro dan lain-lain Berusaha mencegah Ran Jadi piece chest Eh Leo berhasil Nemuin mereka Ngeliat Pak Hayami Ngerubahin diri Ran pun nekat Berubah jadi piece chest Tiba-tiba Gamo pun datang Dan jelasin Kalau dia ingin bertemu Presenter Buat mengevolusi manusia Cuman Gamo ngasih Ran Waktu untuk ikut Dengannya atau tidak Sementara itu Kingo yang pingsan Tiba-tiba ngebawa Core Switch Di alam bawah sadarnya Pak Hayami pun Dibawa ke Rabbit Hatch Mereka bikin rencana Ngambil Switch Dari para horoscope Cuman gagal Sementara itu Karena Leo Nyandra Haru Ran keluar dari Rabbit Hatch Terpaksa Dia pun berubah jadi piece chest Etringata Libra cuman pura-pura jadi baik Biar Ran mau jadi piece chest Gentaro pun marah banget Dan ngelawannya Meteor juga ngebantu Cuman tiba-tiba Sagittarius datang Dengan berkumpulnya 12 Switch Dark Nebula pun terbuka Cuman Kingo datang ngasih tau Kalau Sagittarius lagi melemah Forze menjirangnya Cuman Libra ngorbanin diri Tiba-tiba Kingo ngeluarin kekuatan Yang membatalkan Dark Nebula Di bulan Kingo pun ngungkap Kalau dia adalah Core Child Yang terlahir dari Core Switch Core Switch sendiri Dikirim presenter 20 tahun lalu Cuman Gamu dan Ayah Kingo Punya tujuan yang beda Setelah ngiptain Zodiac Switch Gamu dan Emoto pun Menghianati Ayah Kingo Sebelum itu Core Switch melahirkan Core Child Yang tak lain adalah Kingo Sebagai Core Child Kingo harus kembali Pada presenter Setelah ngambil info Maluk yang nemui Core Switch Cuman Gentaro dan Yuki Gak melepasnya gitu aja Sementara itu Leo nyerang Rabbit Hatch Meteor yang ngelawan Kewalahan banget Ternyata Kengo juga gak mau Tinggalin temen-temennya Cuman Gentaro dan Yuki Mengikhlaskannya pergi Eh pas balik Rabbit Hatch Udah perak-peranda Gentaro pun Henshin yang ngelawan Sagittarius dan Leo Kengo ngasih surat ke Yuki Dan nyuruh mereka pergi Gentaro pun ngasih 4Z Driver ke Kengo Yang akan menemui presenter Cuman Sagittarius yang udah dapat Supernova Menyerangnya Dan ngancurin Core Switch Yuki pun ngebaca Surat Kengo Yang ngasih pesan Ke semua anggota Kamen Rider Club Yang bikin mereka Semua menangis Besoknya Gentaro dan Ryuse Pergi menghentikan Dark Nebula Meteor ngelawan Leo Sedangkan 4Z ngelawan Sagittarius Meteor yang udah makin kuat Akhirnya mengalahkan Leo Dengan cosmic stat 4Z pun ngirim Gamo Ke Amanogawa Dimana Yuki dan yang lain Berterima kasih padanya Karena udah ngebangun Sekolah ini Sebelum akhirnya Gentaro pun mengalahkannya Sebelum meninggoy Gamo ngerasa bangga Dengan murid-muridnya Eh besoknya Pas sekolah Kengo masih hidup Ternyata Sebelum mati Gamo makin kekuatan Aquarius Buat ngidupin Kengo Sementara itu Ryuse kembali ke Subaru Boshi Shun melamar Mew Sedangkan Haru dan Mai Join ke Kamen Rider Cup Tamat